Kita ya pendengar ini kita akan berbincang ya bersama kepala sekolah ya Bapak Franz terkait dengan pelatihan pendengar RRI, pelatihan konten media sosial untuk guru dan tenaga kependidikan di Nusa Tenggara Timur ya. Di ujung telpon saya sudah terhubung bersama Bapak Francisco Saferius Berek SPD-MPD, Kepala SMPK Santo Isiodorus Lewatala. Selamat pagi Pak Franz. Selamat pagi Ibu Christine. Salam sehat Pak. Salam sehat, salam hormat Ibu Christine. Salam literasi. Salam literasi. Baik, ini masih di Kupang ya Pak ya? Masih di Kupang Ibu Christine. Oke, baik. Ini terkait dengan pelatihan konten media sosial ya untuk guru dan juga tenaga kependidikan di Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana Anda melihat ya kesadaran dari masyarakat ya khususnya para guru ya? Ini tentunya sangat berpengaruh ya dalam dunia pendidikan dan tujuan utama sendiri dari pelatihan konten media ini bagi para guru dan tenaga kependidikan di NTT. Apa nih yang mau diharapkan untuk bisa membantu pembelajaran nih Pak Franz? Baik, Ibu Christine. Ini kegiatan yang saya ikuti ini berkaitan dengan workshop pembuatan konten media sosial edukatif bagi tenaga pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Timur, Ibu Christine. Ini kurang ada 35 peserta dari seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang dipandang cakap menurut Balai Guru Penggerak NTT yang selama ini melalui media sosial telah menginformasikan kepada guru dan kelayak ramai tentang bagaimana mengelola pembelajaran di kelas. Nah ini jadi penting menjadi alasan dari di NTT mengapa kami dipanggil adalah agar kami menjadi agen-agen perubahan sekaligus bisa memberikan informasi-informasi edukatif kepada guru khususnya murid berkaitan dengan proses pembelajaran sehingga guru-guru juga murid tidak terpapar informasi-informasi yang hoax atau informasi-informasi yang salah. Selain itu kami juga diminta untuk menjadi corong dari kementerian berkaitan dengan begitu banyak program-program edukatif yang diseluruhkan dari kementerian melalui media sehingga kita akan saling memuatkan dan memberikan pencerahan kepada banyak orang. Baik, ini berapa lama nih Pak Frans untuk penyelenggaraan pelatihan ini? Pelatihan ini diselenggarakan di Kupang, tepatnya di Hotel Neo dalam El Tari Kupang mulai dari hari Senin sampai hari ini yaitu 16 sampai 18 September 2024. Baik, berapa banyak ya dari guru-guru yang diundang untuk mengikuti pelatihan ini? Guru-guru yang diundang ada 35 guru, terdiri dari guru, kepala sekolah dan juga pengawas, dan dua narasumber yaitu satu dari Kota Kupang dan satu dari Naga Keo. Narasumber itu atas nama Pak Robertus Fahig dari YASP dan Pak Ali Zainal dari SD Impress Sarat. Mereka telah membantu kami selama kurang lebih tiga hari di sini, Bunya, tentang Ebu Christine ya. Tentang bagaimana kita bisa membuat konten-konten yang edukatif seperti itu. Oke, nah bagaimana penggunaan media sosial ini dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah Anda nih Pak Frans? Penggunaan media sosial hari ini memang merupakan aset ya. Terutama di tempat saya itu, murid-murid sudah sangat familiar dengan hal-hal seperti ini. Baik melalui Facebook, TikTok, maupun Youtube. Nah dari sana kami juga sudah menyiapkan bagi mereka video-video pembelajaran, Ruhu Christine yang diempat oleh guru sendiri dan dibagikan kepada murid-murid kami di sekolah. Mereka juga selain melihat video-video yang kami buat, mereka juga bisa mengadopsi video-video yang dibuat oleh guru-guru di tempat lain. Nah kemudian mereka juga berimprovisasi dengan materi-materi ajar yang kami kasihkan kepada mereka. Oke, dan pelatihan ini menjadi salah satu cara ya untuk bisa membantu mengatasi tantangan ya di sekolah-sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah Pak Frans, tantangan utama yang dihadapi guru dan tenaga kependidikan di NTT dalam memanfaatkan media sosial ketika Anda mengikuti pelatihan ini apa sebenarnya? Tentangannya banyak ya Bu Nia ya, salah satunya adalah keterbatasan kota dan jaringan yang tidak bersahabat untuk sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur ya, terlebih guru-guru yang ada di Apolosok. Meski begitu melalui kementerian juga sudah menggelokkan, mengeluarkan ya program yang namanya awan penggrafik juga membantu guru-guru. Tentangan yang kedua, Bu Nia itu berkaitan dengan sumber daya manusia ya Bu Nia, kita tahu bahwa membuat konten ini kan tidak serta-merta kita mengambil sat dan langsung kita membagikan. Ada poin apa yang harus kita tambahkan di sana? Misalnya bagaimana kita harus menulis menggunakan ejaan bahasa desa yang baik dan benar. Ini juga bagian dari hal-hal edukatif yang harus kita sampaikan kepada guru dan murid. Itu tantangan yang ketiga. Tentangan yang ketiga itu berkaitan bagaimana guru harus familiar dengan aplikasi-aplikasi ini, Bu Nia. Kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat kita, khusus di NTT, mungkin familiar dengan Facebook. Tetapi belum terkoneksi dengan, katakanlah Instagram, TikTok, atau lainnya seperti itu. Padahal platform-platform ini sebenarnya sangat membantu murid-murid kita dan juga guru di sekolah. Tantangan yang berkaitan dengan bagaimana kita berliterasi di media sosial, Bu Nia, Bu Kristi. Karena hari ini murid-murid kita itu senangnya baca yang pendek-pendek, Bu Kristi. Mereka suka membaca yang panjang-panjang. Nah bagaimana kita seorang guru membuat konten-konten yang singkat, padat, dan jelas. Dan ini membutuhkan kerja yang tidak kecil ya, Bu Kristi. Sehingga ini saya kira menjadi tantangan-tantangan sendiri bagi guru dan juga tenaga pendidikan untuk bisa menghadirkan konten-konten yang edukatif. Oke, baik. Jadi ini menjadi tugas ya para guru ya untuk bisa memberikan edukasi yang baik ya kepada siswanya dalam bentuk yang singkat di aplikasikan ya di platform yang ada begitu ya Pak Frans ya. Nah dampak dari pelatihan ini sebenarnya apa nih Pak Frans terhadap kompetensi guru itu sendiri dan juga tenaga kependidikan dalam menciptakan konten-konten yang edukatif, yang menarik dan juga efektif nih Pak Frans? Dampaknya banyak ya Bu Kristi. Selain kita mampu meningkatkan kompetensi diri kita, itu yang pertama, kita juga bisa membantu murid kita untuk belajar di kelas, juga membantu guru-guru lain agar mengelola pembelajaran di kelasnya sesuai dengan kebutuhan murid. Hari ini di kurikulum Rdeka, kami mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya adalah menyiapkan konten-konten berupa video agar murid-murid yang kemampuan belajar yang meningkat ketika menonton video bisa memanfaatkan peluang-peluang ini. Sehingga ini adalah potensi yang penting sekali yang harus guru dan pendidikan masih kini miliki. Dan ini akan sangat berdampak pada bagaimana guru mengelola, mendiferensiasi perusahaan pembelajaran yang terjadi di kelas. Oke, baik. Pak Frans, apa yang menjadi harapan Anda dari pelatihan yang sudah Anda ikuti, kemudian penerapannya di sekolah Anda? Ini tentunya bisa memperluas ya jangkauannya ke sekolah dan juga untuk menerapkan pelatihan serupa ya, tidak saja di sekolah Anda tetapi juga di sekolah-sekolah lain. Seperti itu ya, Pak Frans. Apa nih menjadi harapannya? Buk Rastin, yang pertama, kegiatan-kegiatan seperti ini yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Timur, handaknya bisa diprogramakan secara teratur sehingga setiap tahun bisa dilaksanakan dan bisa lebih banyak mengundang lagi guru-guru dan tenaga kependidikan yang mungkin tanda petik lolos dari pantauan, sehingga mereka juga diberi kemampuan untuk mengambil bagian di sini. Harapan yang kedua, guru-guru selain 35 orang yang diundang di sini bisa menginspirasi guru-guru lain di tempat di mana mereka berada. Hal baik ini hendaknya disebarluaskan sehingga guru-guru juga tergerak untuk membuat konten-konten yang edukatif, yang bisa mengidupi banyak orang. Harapan yang ketiga, bagi murid, kami berharap agar murid-murid juga bisa mendapatkan manfaat dari konten-konten yang disiapkan oleh guru. Artinya ini bisa untuk mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kilopan nyata, juga berkaitan dengan hal-hal yang mereka ketemui di pembelajarannya di kelas. Saya kira ini tiga harapan yang saya pribadi bisa sampaikan melalui media ini. Baik, terima kasih Pak Franz untuk waktunya pagi ini. Sukses terus untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk hari ini dan kedepannya Pak Franz. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar hari-hari dimanapun Anda berada baru saja bersama kita, Pak Franz Siskus Kaverius Berek SPD-MPD, Kepala SMPK Santai Sederus Lewatala yang saat ini sedang mengikuti pelatihan konten media sosial untuk guru dan tenaga kependidikan di Nusa Tenggara Timur. Tentang sudah dua topik wawancara yang telah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Inde karena masih ada acara-acara menarik lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.